Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Bersyukur pada Allah SWT Atas liman rahmat, taufik dan dayanya Sehingga pada kesempatan Bagi yang berbahagia ini Kita masih dapat dipertemukan kembali Melalui video pembelajaran seperti biasanya Baik anak-anakku Kelas 6 yang Patris sayangi Jumpa lagi dengan Patris Tentunya masih dalam pelajaran TK Jadi setelah beberapa waktu kita tidak bertemu Sekarang Patris menjumpai kalian lagi Untuk menyampaikan materi yang lain Jadi kita pada pertemuan kali ini Sudah sampai pada bab 3 Sebelum Patris melanjutkan materi ini Tolong dipersiapkan bukunya Agar kalian bisa menyimak dengan baik nantinya Dan bagi yang mungkin di rumah kalian Sudah ada perangkat komputer Bisa sambil nanti praktik Bisa dipraktikan secara langsung Tentunya dengan bimbingan orang tua kalian masing-masing Baik untuk bersingkat waktu Terus mulai saja untuk Materinya Bab 3 Yaitu tentang Fungsi Fungsi Statistik Fungsi Statistika Fungsi Statistika Pada Excel Apa itu fungsi Statistika Nanti akan Patris jelaskan Fungsi Statistika Fungsi Statistika Fungsi Statistika dalam program Microsoft Excel Apa itu Statistik Jadi nanti akan kita bedakan Apa itu Statistik Dan apa itu Statistika Beda satu ruf Tapi beda makna Jadi tolong betul-betul diperhatikan Baik yang pertama adalah Statistik Statistik adalah data berupa angka Yang dikumpulkan Ditabulasi dan dikelompokkan Itu adalah Statistik Di Statistik ini adalah data berupa angka Nah kemudian berikutnya Apa itu Statistika Jadi Statistika adalah Ilmu yang mempelajari Tentang cara mengumpulkan Menabulasi Mengelompokkan Dan menganalisis Dan mencari keterangan data yang berupa angka Jadi ini adalah Pengertian dari Statistika Jadi kalau Statistik itu adalah Datanya yang berupa angka Sedangkan Statistika adalah Ilmu yang mempelajari Tentang cara mengumpulkan data Tadi Itu sedikit perbedaan Dari Statistik dan Statistika Baik lanjut Kemudian Di dalam Microsoft Excel Kita juga nanti mengenal Adanya function Function atau fungsi Apa itu fungsi Fungsi adalah Formula khusus Yang telah disediakan oleh Program Microsoft Excel Jadi Fungsi adalah Formula khusus Yang telah disediakan oleh Microsoft Excel Apa saja fungsinya nanti Nanti akan Kita bahas satu ke satu Berikutnya Berikutnya Untuk function ini Nanti kita akan mendapatkan Fitur function di sana Fitur function dapat diaktifkan Dengan mengklik Icon insert function Iconnya seperti apa Iconnya seperti ini Icon dari insert function Jadi function seperti ini Atau fungsi Ada di mana letaknya Letaknya ada di sebelahnya Formula bar Jadi mungkin kalau kalian masih ingat Posisi formula bar di mana Di situ kalian akan bisa melihat Fungsi ini Baik Kita lanjutkan Itu untuk insert function Lanjut Nah sekarang Macam-macam fungsi pada Excel Lepas saja Yang pertama adalah Fungsi statistik Yang kedua Fungsi logika Fungsi database Dan fungsi matematika Jadi ada empat Nah Nanti kita akan mempelajari yang mana Pada pertemuan kali ini Kita mempelajari yang pertama Yaitu Fungsi statistik Sekarang kita masuk pada Fungsi statistik pada Excel Apa saja fungsi statistik pada Excel Jadi fungsi statistik pada Excel Itu ada Yang kita sering kita gunakan Dalam kehidupan seri hari Yaitu ada Sekitar 6 6 fungsi Di antaranya yang pertama adalah Sum Sum gunanya untuk menghitung penjumlahan data dalam Suatu ring Menghitung penjumlahan Sum itu menghitung penjumlahan data dalam satu ring Yang kedua adalah Average Average ini menghitung rata-rata Dalam suatu ring Jadi semuanya ada kata-kata dalam satu ring Jadi semuanya ada kata-kata dalam satu ring Artinya tidak per sel ya Tapi Beberapa sel Terus yang ketiga Dan min Min ini menghitung nilai terkecil data dalam suatu ring Max Max ini menghitung nilai terbesar data dalam suatu ring Kemudian modus Modus adalah data yang paling banyak muncul dalam suatu ring Kemudian median Median adalah nilai tengah dari deretan yang disusun secara ult Mulai data dari yang terkecil Sampai yang terbesar Nah ini adalah median Jadi ada 6 fungsi yang Fungsi statistik yang nantinya akan kita belajar Ya Baik Untuk selanjutnya Nantinya kita akan Lebih banyak prakteknya Jadi oleh kata itu tolong Kalian menyimak Sehingga nanti ketika Kalian masuk Ya Sekolah Kemudian praktek sudah Tahu cara menggunakannya Paling tidak Masih mengingatnya Begitu ya Lanjut Itu penerapan fungsi statistik Tentunya disini adalah Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya Ketika kalian berada di sekolah Misalkan Akan Mengolah angka Atau data angka Berupa Nilai Misalkan Begitu ya Baik Untuk Contoh prakteknya Kalian Perhatikan Buku juga Ya Terus akan Membuat Apa namanya Praktek Dengan mengambil Latihan Apa Praktek pada halaman 42 Silahkan kalian Berantikan 42 Dibuat Melangkah Kesana Menuju kesana Yang ini 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 adalah tampilan Microsoft X Tolong perhatikan Di praktek dari awal Ya Nilai 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 Siapa Tercerai Ini tentunya Kalau kalian yang praktek Nilai Kalian Masing-masing Nilai Cari Misalkan Pengetikan Dalam Excel Atau Mengetri Data Dalam Excel Kalian Tidak Boleh Melihat Kolom Nya Saja Nanti Harus Dikkat Nomor Untuk Berpindah Dari Sel Satu Kolom Satu Kolom Lainnya Pakai Panah Atau Pakai Mouse Dikkat Saja Tanda Panah Lebih Cukup Nomor Ulangan Ulangan Satu Ulangan Pencara Cepat Diblock Kita tarik Pake Film Inilah Film Inilah Langsung Muncul Lanjut 10-15-10 atau nanti nilainya bisa kalian buat sendiri ya dari sama dengan yang di buku sehingga nanti kalian lebih cepat lagi itu harus sama dengan buku saat ini misalnya contoh saja nilainya segitu nah kemudian sekarang yang kita cari adalah nilai-nilai rata-rata perhatikan jadi kita sudah mendapatkan dua nilai ulangan harian atau nilai nilai ulangan untuk mencari nilai rata-rata kita bagaimana caranya caranya adalah jadi kita sudah menjelaskan tentang fungsi tadi ya fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi untuk mencari rata-rata apa tadi Oh iya average yang tulisannya fresh Nah untuk mencarinya kita bisa menggunakan tadi apa tombol yang namanya insipid ya tombol yang ini yang kita cari kalian tunjuk nanti akan bisa muncul keterangan insipid ini diklik nah akan muncul seperti nah perhatikan kalian yang kita cari apa yang kita cedera base ini diklik nah kemudian kita klik Oke nah sekarang perhatikan mana yang akan kita cari nilainya dan ya kita blog dari sini ya klik 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 maaf maaf Mars ini belum ya belum ya maksudnya dan patris ini yang kita cari ini yang disini dulu ini pakai inset fashion yang kita cari itu gini coverage dan oke Hai pecah dan oke ini masingnya patris ini kita cari ini dulu ya dari nilai rata-rata satu ulangan satu dan dua kalau sudah diblok dan oke seperti ini maksudnya Nah kalau yang kita cari semuanya dari nomor 1-5 maka kita tinggal menggunakan field handle saja di sudut ini ada kotak kecil kita dekatkan kursornya sampai muncul tanda panah tanda plus seperti datar setelah ini langsung ketemu semuanya cepat ya ini cara mencari nilai-nilai yang lain akusi-fungsi yang lain dan misalkan fungsi terbesar terkecil kemudian modus dan lain-lain yang akan kita lanjutkan pada praktik berikutnya gitu ya kita kembali pada presentasi kita ya bersambung jadi untuk sentara sampai disini dulu nanti akan baterai selanjutnya pada pertemuan selanjutnya tugasnya selanjutnya adalah Pak pelajari buku teknika baptik ya jadi silahkan kalian baca-baca dulu nanti pada pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanya bisa melalui WA ataupun telegram silahkan baik sementara itu dulu apa yang bisa dapat sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semuanya jangan lupa di subscribe bagi yang belum yang sudah terima kasih patris akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menonton